Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semoga sehat selalu ya karena di video kali ini gua bakal kasih tutorial lagi yaitu membuat video jedak jeduk dengan lagu DJ santu ya teman-teman untuk hasil videonya seperti di intro tadi ya jika kalian ingin membuatnya kalian siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya untuk bahan-bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas atau di deskripsi jika kalian ingin membuatnya kalian jangan skip video ini ya supaya kalian bisa paham untuk tutorialnya Oke tidak usah berlama-lama lagi kita langsung ke aplikasi AlicMotion ya let's go Oke setelah masuk ke aplikasi AlicMotionnya maka akan tampil seperti ini ya teman-teman kalian bisa tekan tanda plus yang ada di tengah untuk default proyeknya kalian bisa sesuaikan yang teman-teman di sini saya menggunakan satu banding satu untuk resolusi selera di sini saya menggunakan turut 720p dan untuk latar belakang 30 fps dan dengan latar belakang yang berwarna hitam setelah semuanya siap kita langsung tekan buat proyek jika sudah kita masukkan video lagunya ya teman-teman mentahan lagunya maksud saya kita pergi ke video dan kita ambil video yang ingin kita ekstrak setelah videonya masuk maka kita tekan videonya dan kita tekan tanda dan kita tekan titik tiga yang ada di pojok ya teman-teman kemudian kita tekan ekstrak audio untuk videonya kita buang saja ya maka videonya akan jadi seperti ini maka lagunya sudah siap ya teman-teman setelah musiknya sudah siap kita buat titik beatnya ya atau kita cari titik beatnya untuk titik beatnya sangat gampang teman-teman kalian tinggal cari nada musik yang tinggi ya teman-teman seperti ini kit kemudian kita tekan tanda plus yang ada di sini maka akan ada tanda merah seperti ini teman-teman agar kalian tidak usah repot-repot kalian bisa langsung cek di deskripsi atau di kolom komentar ya Oke guys jika kalian sudah menandai titik beatnya ya kalian tinggal masukkan foto yang ingin kalian kita yang ingin kalian edit nah disini saya menggunakan foto yang dari bs1 ya kalian bisa full jika kalian ingin menggunakannya dan izin dan tentunya support juga ya Hai nah jika sudah kita tekan tanda plus yang ada di pojok bawah teman-teman kemudian kita tekan gambar video dan video kemudian kita masukkan foto yang ingin kita edit jika foto kalian seperti ini tidak belum full layar maka kita tekan titik tiga yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman kemudian kita tekan fill screen maka fotonya akan full layar ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini kita tarik fit fotonya teman-teman sampai durasi 410 413 ya Hai dan untuk pemasangan foto berikutnya kalian tinggal ikuti saja langkah seperti ini dan masukkan foto yang baru ya yang berbeda dan jangan lupa kita fill screen jika belum fill screen ya teman-teman kemudian kita geser sampai titik beat yang disini dan lakukan hal seperti ini sampai ke akhir foto hai 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 yo hai 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 ke- visions oke guys jika kalian sudah memasukkan fotonya yang ingin kalian edit kita kembali ke foto yang awalnya kemudian kita masukkan ke titik bit yang pertama dan kita potong fotonya kemudian kita masuk kemudian kita tekan fotonya dan kita masuk ke move dan transform kemudian kita pilih titik tiga ya kemudian kita pilih yang nomor tiga dan kita beri kunci ya teman-teman di awal dan di akhir untuk yang awal kalian perkecil saja ya kalian perkecil sesuai selera ya teman-teman disini saya menggunakan sampai 200 250 ya untuk kurvanya dijadikan seperti ini saja nah untuk foto yang kedua kalian potong sampai ke bit berikutnya ya seperti ini kemudian tekan untuk fotonya dan kita beri kunci depan belakang ya teman-teman kemudian kunci yang belakang kalian perkecil saja ya kalian perkecil sampai 200 ya seperti yang awal tadi dan untuk kurvanya kalian jadikan seperti ini oke jika sudah lanjut ya teman-teman setelah itu kita potong foto berikutnya disini ya untuk fotonya kita tekan di bagian tengah dan kita perkecil sampai 250 saja ya kemudian kita potong fotonya di tengah sini jika sudah untuk foto yang awal kita taruh di bagian sini ya untuk foto yang kedua kita taruh di bagian sini untuk foto yang ini ya teman-teman kalian beri kunci depan belakang ya kemudian di bagian tengah kalian perkecil saja dan untuk kurva yang pertama kalian ke atas ya dan untuk kurva berikutnya kalian ke bawah maka akan jadi seperti ini ya nah untuk efek zoomnya di foto berikutnya ya kalian lakukan sampai ke akhir foto ya teman-teman caranya sama kalian tinggal ikuti untuk cara yang pertama saja kemudian kalian bisa ikuti di langkah-langkah berikutnya nah kemudian kemudian kita tekan fotonya dan kita masuk ke move dan transform ya dan kita tekan yang nomor tiga di awal kita beri titik ya kemudian masuk ke titik yang kedua kita perbesar ya teman-teman kemudian masuk ke kunci berikutnya kita beri tanda saja dan kita beri kunci yang terakhir nah di akhir sini kalian kembalikan seperti semula tadi ya teman-teman yaitu 700 untuk kurvanya ya kalian jadikan ke atas semua nah lakukan hal semacam ini ke semua foto ya teman-teman saya ulangi satu kali lagi ya kalian kemudian masuk ke move and transform dan kita tekan yang nomor tiga dan kita beri kunci di awal kemudian kita tekan untuk kunci berikutnya ya kita beri tanda pas lagi dan kita perbesar sedikit ya teman-teman sampai 800 atau lebih kemudian untuk kunci berikutnya kita perbesar lagi ya sampai 950 untuk di kunci berikutnya kita lewati ya kunci yang ini kita lewati dan kita masuk ke kunci berikutnya nah di kunci ini kita tidak usah beri apa-apa ya sedangkan untuk di kunci berikutnya kita kembalikan ke semula sedangkan untuk kurvanya ke atas semua ya dan semoga saja kalian bisa paham ya karena cara ini dilakukan ke semua foto ya jika sudah memberi efek zoom ya teman-teman kalian tekan lagi foto yang tadi kemudian kita beri miringkan fotonya ya teman-teman kita beri kunci di awal dan di kunci di berikutnya kita geser fotonya seperti ini kemudian di kunci berikutnya kita beri kunci kemudian di berikutnya kita balikkan dan di kunci bagian akhir untuk kunci di bagian akhir kalian kembalikan ke semula ya yaitu 0 derajat sedangkan untuk kurvanya kalian bisa jadikan ke atas semua ya seperti ini ingat ke atas semua ya oke jika sudah kita lanjut memberikan posisi ya kita atur posisinya untuk yang pertama kita beri kunci di awal kemudian di berikutnya kita beri kunci dan kita geser sesuai selera ya kemudian di kunci berikutnya kita beri seperti ini untuk kunci berikutnya kita jadikan seperti ini ya sedangkan untuk kunci yang terakhir kita kembalikan ke awal ya teman-teman oke untuk kurvanya kalian ke atas semua ya teman-teman maka akan jadi seperti ini ya nah 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 oke guys jika kalian sudah memberikan efek zoom dan efek jeduk-jeduknya kalian lakukan ke semua foto sampai akhir video ya teman-teman kecuali foto yang disini ya yaitu yang berdurasi 19.14 ya karena caranya sedikit berbeda ya teman-teman dari foto-foto yang lainnya yaitu kita tekan terlebih dahulu kemudian kita tekan kotak 2 plus ya dan kita pilih gandakan satu layar kemudian untuk foto yang pertama kita perkecil ya untuk durasinya selera disini saya menggunakan 150px nah untuk berikutnya kalian masuk ke titik yang disini ya 19.15 kalian tambahkan satu foto yang berbeda atau sama itu terserah kalian disini saya menggunakan foto yang berbeda saja teman-teman kemudian kalian masuk ke kemudian kalian masuk ke move and transform dan tekan titik 3 kemudian perkecil sampai 150 ya seperti yang awal tadi kemudian kita geser kesini setelah itu masuk ke bit berikutnya ya teman-teman kita tekan kita tambahkan satu foto yang baru lagi ya kemudian masuk ke move and transform dan kita perkecil seperti tadi yaitu 150px nah jika sudah kita taruh di pojok-pojok sini ya kemudian lanjut di foto berikutnya ya teman-teman atau bit berikutnya maksud saya tambahkan foto yang baru lagi ya kemudian kita perkecil sampai 150 seperti tadi dan kita taruh disini ya teman-teman kemudian di bit berikutnya tambahkan satu foto lagi ya dan kita perkecil kemudian kita taruh disini kemudian kita taruh disini oke guys jika sudah kita masukkan efeknya ya teman-teman sebelumnya sebelumnya untuk foto yang pertama kita perkecilkan ya sampai 300 saja ya nah jika sudah kita salin untuk efek yang disini ya foto yang perawan kita tempel kita salin efek dan kita masukkan ke foto yang tadi ya teman-teman kita tempel seperti ini oke kemudian untuk foto yang kedua kita tempelkan ya dan untuk efek ubinnya kita buang kemudian kita salin-salin saja ya teman-teman ke ke foto berikutnya jangan lupa untuk efek ubinnya dibuang semua ya ingat efek ubinnya dibuang selamat menikmati teman-teman ke galeri dengan cara tekan di pojok kanan atas ya kemudian tekan export selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman nah jika sudah kita tekan hemat ya untuk menyimpan ke galeri maka videonya sudah jadi Oke selamat mencoba selamat menikmati sampai jumpa